Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Hari ini aku mau share tutor share link Shopee affiliate Karena memang dari kemarin banyak banget yang komen Kok tutornya katanya gak ada sih tanda panahnya Jadi kebetulan aku tuh udah pernah upload Cara share link Shopee affiliate tapi versi dulu say Ya sekarang emang udah agak berbeda Aku bakalan kasih tau tutornya supaya gak banyak yang komen lagi Dan gak banyak yang salah-salah lagi gitu cara sharenya Buat kalian yang pengen tau langsung aja simak videonya Pertama kita akan masuk dulu ke Shopee Nah untuk cara share linknya sebenernya gak beda jauh dengan yang dulu Cuman kalian yang harus diperhatikan adalah cara sharenya aja Untuk cari produk seperti biasa boleh di beranda atau boleh langsung masuk ke saya Dan langsung boleh masuk ke Shopee affiliate program Misalnya kamu mau pilihin komisi ekstra Mau pilihin produk yang terlaris Atau mau pilih produk yang komisi tinggi bisa Tapi aku mau pilih di beranda dan aku tuh bakalan kasih cara Gimana cara share linknya Kamu misalnya pilih disini kalau mau search ya Misalnya kamu mau search baju anak Nah baju anak nanti tuh bakalan munculkan nih yang seperti ini Ini yang lagi flash sale Ini yang ada komisi ekstra Aku biasanya nyaranin kalau mau share produk usahain ada tulisan komisi ekstranya Supaya apa? Supaya kamu bisa dapet double komisi dari komisi ekstra iya Dari Shopee nya juga iya Jadi kayak udah ada dua komisi yang bisa kamu dapet Nah cara share linknya gimana? Kayak biasanya tuh ada tanda panah disini ya kan Dulu aku tutor Memang ada tanda panah disini Tapi untuk 2024 ini Cara share linknya udah berbeda Kamu bisa klik tanda panah yang ada di atas ini Diklik aja Kemudian kamu tinggal klik aja salin tautan Ya seperti itu Plus kalau misalkan kamu mau download gambarnya Silahkan download sebanyak-banyaknya Misal di klik aja simpan ke handphone Terus download aja sebanyak-banyaknya Supaya orang lebih jelas ya untuk melihat deskripsi dari foto Atau misalkan mau videonya dari seller boleh banget Tapi kalau video itu cara sharenya tidak disini Kalau untuk video Cara downloadnya gak bisa di aplikasi Shopee nya Tapi harus di web Dan aku udah kasih tutornya ya Gimana caranya download video dari seller Dan gak pecah sama sekali Atau jadi gak ngeburem gitu ya Seperti itulah caranya Kalian bisa cek aja Aku baru banget upload Untuk konten Cara download video di Shopee Nah ini udah dapet ya Kemudian linknya tadi udah dapet Fotonya juga udah dapet Terus kalian tinggal pilih aja target sosmed Yang mau kalian pake Misal mau di Facebook Mau di Instagram Atau misalkan mau di TikTok Dan lain-lain Karena kebetulan biasanya aku tuh Nge-share Shopee itu di Facebook kebanyakan Jadi aku biasanya sharenya di Facebook Kayak biasa ya Masukin aja Fotonya Kalau ini foto satu Misalnya kamu mau masukinnya tuh satu foto aja Berarti cuma kayak gini aja Tapi diusahain kalau misalkan Kamu mau upload foto Itu lebih dari satu lebih bagus Karena biar orang-orang tuh bisa lihat Deskripsi atau Produk foto-foto yang lain Dari akun kalian Nah kalau misalkan udah gini kan Ini udah jelas ya Jadi kayak beberapa warnanya ini tuh Seperti ini loh Jadi tuh kayak kamu Memperlihatkan ke viewers kamu Atau ke followers kamu gitu Ini produk yang bakalan Kalian share Kemudian disini silahkan Tulis caption Captionnya ya Yang menarik pastinya ya Baju anak 20 ribuan Misal ya Tapi kalian harus Cek juga harganya tadi berapa 24 ribu ya Kita claim aja 20 ribuan Supaya lebih menarik Karena cuma selisih 4 ribu Baju anak 20 ribuan Bahan adem Motif kekinian Nah kalau misalkan udah Beli disini Kasih info ya Belinya tuh disini Baru link yang tadi kalian salin Kalian tempelin disini Klik berikutnya Kemudian posting Nah aku juga sekalian Mau kasih tau ya Buat kalian yang nge-share di facebook Itu kalian bisa lebih aktif Sebenernya Bukan share di beranda aja Kalian bisa di reel Kemudian di cerita Di cerita ini Sekarang udah bisa Menautkan link Jadi kayak udah dikasih Fasilitas Supaya link kita itu Bisa di klik Kemudian bisa juga Di grup-grup Jual beli Nah grup jual beli Baju juga suka Banyak ibu-ibu Yang kayak Cari baju anak Cari baju Buat suaminya Atau buat keluarga Apalagi ibu-ibu Kayak duster Yang seperti itu Itu banyak banget Di share di grup jual beli Nah kamu juga bisa Memanfaatkan platform Facebook ini Jangan cuman share Satu doang Misalnya di beranda doang Ah enggak Kamu bisa share Di ceritanya Di reelnya Di grupnya Dan lain-lain Oke langsung aja Kita cross check ya Tadi aku udah Share Linknya Nah ini adalah Link yang tadi Aku copy paste Nah kamu harus Cross check juga Link kamu tuh Udah berwarna biru belum Link kamu tuh Udah yakin Bisa di klik Apa belum Karena biasanya Ada link Yang berwarna hitam Jadi dia tuh Enggak berubah Sama sekali Itu tandanya Berarti ada yang salah Kita coba klik Karena kita akan Cross check Bahwa si produknya itu Bisa di klik Atau enggak Atau misalkan bisa Orang yang beli Itu ngeklik Ini bener enggak Ke web yang tadi Kalian salin Nah ini adalah Webnya Jadi udah bener Dan udah oke Bahwa Si link yang tadi Aku copy paste Itu udah sesuai Jadi kayak udah Langsung nge-link Ke si Shopee-nya Langsung Nah cross check-nya Seperti itu ya Kalau di Facebook Kalau misalkan Linknya berwarna hitam Karena Nih Sebelum aku masuk Ke beranda Ke profile aku Nih disini masih Berwarna biru Eh berwarna hitam ya Jadi maksudnya tuh Dia kayak belum Ke refresh gitu loh Nah Nanti kamu tinggal Masuk aja ke profile Terus disini tuh Bisa lihat Bahwa si Linknya itu Bakalan berubah Berwarna biru Jadi kayak tinggal Refresh aja Setelah di refresh Nanti tuh bakalan Berubah warna biru Seperti itu Jangan lupa cross check ya Karena cross check link tuh Super duper Penting banget Siapa tau ada Angka atau ada Huruf yang tidak terbawa Itu juga bisa Menyebabkan Kesalahan link Jadi linknya Nggak bakalan bisa di klik Atau nggak bakalan Bisa Dibeli Kalau misalkan ada yang mau beli Atau tertarik Dengan si produknya Oke guys Jadi itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga membantu ya Yang lagi cari Cara share link Shopee affiliate terbaru Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa